Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rentang Kisah Kali ini saya kembali dengan konten part kedua Tentang kisah hewan mitologi yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis Yang kedua adalah hewan mitologi burak Burak merupakan hewan yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa Menuju Miraj dalam peristiwa Isra Miraj Burak merupakan sesosok tunggangan ajaib yang memiliki arti cahaya atau kilat Ciri burak sendiri adalah yang bentuknya seperti kuda serta memiliki sayap yang indah Seperti halnya dengan arti dari namanya sendiri Burak memiliki kecepatan yang sangat cepat Kecepatan burak sama halnya dengan kilat Sehingga burak merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT Burak merupakan salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Yang memiliki istilah aslinya yaitu barku Di Al-Quran sendiri, burak disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu Yang ketiga ada Anka Anka merupakan hewan mitologi dalam Islam Yang memiliki bentuk fisik seperti burung yang memiliki ukuran sangat besar Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Qisai Bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah Dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras Anka berada di sebuah gunung bernama Falaj Gunung tersebutlah yang menjadi tempat tinggal dari burung Anka Tubuh Anka bisa menutupi sinar matahari Lehernya panjang seperti unta Dan memiliki empat sayap Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar Seperti kuda, unta dan bahkan gajah ke gunung tempat tinggalnya Lalu memangsanya Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia Membawanya dengan cakar Lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya Keberadaan burung Anka membuat kaum ras menjadi sangat gelisah Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah Jika burung itu benar-benar mati Kemudian beliau berdoa pada Allah SWT Agar melenyapkan burung-burung Anka ini Hasilnya, seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar Hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia Yang keempat, ada Al-Jasasah Dalam Al-Quran dan hadis Tidak banyak yang menjelaskan tentang hewan mitologi yang satu ini Namun, dalam hadis yang tercantum dalam buku kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal Dari kutipan Sheikh Mutawali Sharowi Hadis tersebut menjelaskan bahwa Al-Jasasah adalah salah satu makhluk melata dengan memiliki banyak bulu kasar Serta berwarna putih Menurut tafsir Al-Qurtubi Secara bahasa, Al-Jasasah bermakna mata-mata Dinamakan demikian Karena ia selalu mengintai Dan kemudian nantinya disampaikan kabar atau berita yang diperolehnya tersebut kepada Dajjal Al-Jasasah berbeda dengan binatang mitologi lainnya Yang dikabarkan kedatangannya pada akhir zaman kelak Sebaliknya, Al-Jasasah hanya dimaknai sebagai mata-mata utusan Dajjal Sekian kisah atau cerita singkat tentang hewan mitologi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Part kedua Nantikan terus konten-konten berikutnya di channel Rentang Kisah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya